Saudari-saudaraku yang terkasih, disadari atau tidak, harta, materi rupanya seringkali membuat orang merasa gelisah, membuat orang ketakutan, cemas, dan khawatir. Yang tidak punya mungkin berpikir dan cemas bagaimana caranya untuk mendapatkan. Yang sudah punya terus berpikir bagaimana cara meningkatkan atau menambah, atau bahkan juga yang berkelimpahan bagaimana cara menghabiskan dia. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus menguji pemuda yang kaya dalam bacaan Injil hari ini pada titik terlemah di dalam dirinya sendiri, yaitu tentang kekayaan yang dimiliki. Ia tidak bersedia untuk mengutamakan Kristus lebih daripada yang ada, dimiliki pada dirinya, yaitu tentang harta dan kekayaan. Di satu sisi, dia sudah punya suatu sikap yang baik. Menolong orang, menghormati orang tua, dan segala macamnya tindakan-tindakan sosial sudah coba dilakukannya. Tetapi rupanya ada keutamaan yang belum disentuh, yaitu mengutamakan Yesus atau mengutamakan Allah dalam hidupnya. Apakah pernyataan Kristus berarti bahwa semua orang Kristen harus menjual semua miliknya? Tentu bisa ya, bisa juga tidak. Ya, untuk menunjukkan sikap totalitas kepada Tuhan. Banyak orang-orang muda yang sudah bekerja, yang sudah punya usaha, meninggalkan pekerjaannya, menjual asetnya, lalu masuk menjadi biarawan-biarawati atau kaum religius. Tidak karena sebagai manusia kita juga masih punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan orang lain. Tetapi sekalipun demikian, kita harus bersedia untuk menyerahkan apa saja yang Tuhan minta dari kita. Keterikatan yang mendalam dengan harta bisa membahayakan hidup kerohanian kita. Keterikatan yang tidak sehat pada hal-hal yang bersifat materi dapat menghalangi orang yang belum percaya untuk datang kepada Kristus dan menghalangi orang yang percaya untuk hidup bagi dia. Kisah pemuda yang kaya melukiskan dengan tajam tentang kebenaran tersebut. Maka, mari kita untuk mencoba membuat jarak yang wajar antara diri kita dan harta yang kita miliki. Dengan begitu, kita akan terhindar dari banyak duka. Jangan sampai kita membuat kesalahan seperti pemuda kaya tadi yang akhirnya kehilangan jiwa dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keselamatan. Dalam bacaan pertama digambarkan situasi kesadaran yang datang terlambat. Setelah perlawanan yang dilakukan kepada Tuhan, hidup jauh dari kehendak Tuhan, dan setelah penderitaan menimpa bangsa Israel, mereka baru menyadari arti penting kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Maka, saudari-saudaraku terkasih, mari kita selalu berusaha dan berinisiatif untuk mengasih Allah dan sesama dalam kehidupan harian kita dan mengutamakan Allah di dalam seluruh aktivitas hidup dan peciarahan kita. Tuhan memberkati.